Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa gue udah sampe ke session 24 dari kelanjutan Battlethorpe Devon ini atau alur cerita Benua Kaisar tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang melakukan pelatihan bersama Sang Permaisuri saat ini Xiaoyan mencoba untuk melatihan atau kultivasi tapi Permaisuri melarangnya hei sekarang bukan waktunya yang tepat untuk memulai berlatih karena kamu harus bertarung terlebih dahulu, ucap dari Sang Permaisuri Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu dia lalu kebingungan Hah? Bertarung? Kemudian dia mendengar sebuah raungan di udara Lalu ketika dia melihat ke atas, dia bisa melihat satu demi satu orang melesat dari langit dengan kecepatan yang tinggi Sementara itu Permaisuri lalu berkata Apakah kamu sudah siap bertarung? Tanya dari Sang Permaisuri Tiba-tiba Sang Permaisuri ini muncul di belakang Xiaoyan Dan dia langsung menatap ke arah Xiaoyan sambil tersenyum Xiaoyan pun sedikit kebingungan Tetapi sebelum Xiaoyan berbicara Tiba-tiba ada seberkas cahaya yang melesat menyerang ke arahnya Namun cahaya itu ternyata menyerang ke arah Permaisuri yang ada di belakang Xiaoyan saat ini Xiaoyan pun segera mengeluarkan pedang Bang Huan Kuanzong miliknya Kemudian api dan petir pun langsung mengalir ke arah pedang besar itu Wuss! Buar! Api yang melesat menabrak dengan sinar cahaya yang sangat kuat melesat ke arah Sang Permaisuri Tetapi pada saat berikutnya Lebih dari selusin sinar lainnya bermunculan Sepertinya kamu harus melindungiku kali ini Karena aku tidak memiliki kemampuan untuk bertarung sekarang Ucap dari Sang Permaisuri lagi Apa yang anda bilang? Lalu kenapa anda tiba-tiba bisa muncul di sini? Apakah anda telah memprovokasi orang-orang ini? Tanya dari Xiaoyan sambil memblokir serangan-serangan yang melesat ke arahnya Tang Tintung-Tang Tintung Buar! Ya mereka semua adalah Teman lamaku Ucap dari Sang Permaisuri Atau mereka adalah musuh-musuhnya Orang-orang yang mulai berdatangan pun Benar saja Dia masih hidup Desas-desus mengenai kematian Sang Permaisuri ini Ternyata hanyalah berita bohong belaka Aku adalah Permaisuri Istana Setan Langit Dan aku di sini datang untuk membalaskan dendam Ucap dari orang itu Ada satu sosok yang melayang di depan Xiaoyan saat ini Matanya tertuju ke arah Chen Xian Yuan Atau Permaisuri Yang sedang mengelus-ngelus Kelinci bingyu di pelukannya Xiaoyan diam-diam mengeluh dalam hatinya Kekuatan orang ini Sangatlah tidak biasa Karena orang ini memiliki Fluktuasi kekuatan yang berada di puncak Fighting God bintang 8 Dilihat dari auramu Sepertinya kekuatanmu telah merosot tajam Aku pasti akan bisa dengan mudah Untuk membunuhmu sekarang Ucap dari sosok itu Sambil menatap ke arah Sang Permaisuri Begitu sosoknya bergerak Fondasi sumber gas yang agung pun langsung melesat Dan jumlahnya telah mencapai 400 juta Sosok itu melesat Dan langsung menuju Chen Xian Yuan Sosok itu dengan cepat mendekat Dan 5 jari-jarinya berubah menjadi cakar yang tajam Lalu membuat gerakan yang seolah-olah ingin mencabik-cabik Permaisuri Embusan angin pun menyapu dari arah langit Kekuatannya begitu sangat menghancurkan bumi Tetapi pada saat ini Dia menoleh Dia melihat ada naga petir yang mengaum ke arahnya Setan angin merobek cakar langit Teriak dari sosok itu Naga petir Xian pun hancur seketika Tetapi pada saat naga petir Xian ini hancur Ada petir-petir hitam yang meledak Seiring dengan hancurnya naga itu Petir hitam ini menyapu ke segala arah Dan mengguncangnya hingga terpental beberapa puluh kaki Setelah menstabilkan tubuhnya kembali Sosok itu lalu mengangkat kepalanya Dan di depannya sudah ada Xian Yang sedang memegang pedang Banguang Kuanzong Kamu hanyalah petarung tahap punca Fighting God bintang 8 saja Kenapa kamu begitu berani ingin menyerang Permaisuri Chen Xian Yuan Ucap dari Xian Setelah mendengar kata-kata Xian ini Sosok itu juga sedikit terkejut Hah? Apakah kamu tidak bercermin? Kamu sendiri hanyalah seseorang Fighting God bintang 7 Tetapi kamu sudah berani untuk menghalangiku kali ini Ucap dari sosok itu Kalau begitu Biarkan aku Yang hanya seseorang Fighting God bintang 7 tahap awal ini Mengalahkan kamu yang berada di tahap puncak Fighting God bintang 8 Jika kamu kalah olehku Maka Kamu akan malu Jika bertemu denganku lagi suatu hari nanti Ucap dari Xian Chen Xian Yuan mendengar Apa yang dikatakan oleh Xian ini Senyuman cerah muncul di wajahnya Dan itu benar-benar sangat mengejutkan Sang Permaisuri Karena pada saat ini Dia tampak benar-benar melihat sosok yang dia kenal dahulu kala Hanya karena Xian mengucapkan sepatah kata seperti itu saja Permaisuri sudah merasa sangatlah bahagia Seolah-olah Xian Benar-benar bisa melindunginya Atau perasaan yang seperti itulah Kamu benar-benar mencari mati rupanya ya Ucap dari sosok itu Setelah mendengar ucapan Xian Ekspresi wajahnya menjadi lebih suram lagi Dan sumber gas yang agung pun Di belakangnya segera naik ke arah langit Berubah menjadi angin berwarna hijau Tornado hijau penghancur Teriak dari sosok itu Ukuran tornado itu berkembang sangat pesat Sehingga mencapai ribuan meter Dan menutupi langit Ekspresi Xian menjadi lebih serius lagi Bagaimanapun Bahkan dengan kekuatan Xian Fondasi sumber gas Xian itu hanya Mungkin bisa 100 juta saja Sedangkan sosok di depannya ini Memiliki fondasi sekitar 400 juta sumber gas Namun dengan dukungan kekuatan fisik Xian Yang sangat kuat saat ini Tiga hard plan dan juga Su Tianlei atau Ya Su Tianlei hard thunder Xian tidak merasa takut sedikitpun Xian juga ingin mencoba Sejauh mana kekuatan fisiknya saat ini Dan dapatkah dia mengalahkan Seseorang fighting guard bintang 8 Di tahap akhir atau tidak Fighting guard bintang 7 tahap awal Akan menangtang seseorang fighting guard bintang 8 Di tahap akhir Ini sangatlah lucu Dengan perbedaan kekuatan seperti itu Tidak mengherankan Mengapa sosok ini Tidak menganggap keseriusan Atau niat dari Xian ini Karena perbedaan kekuatan antara keduanya Memang terlalu jauh Sampah fighting guard bintang 7 Aku bisa saja menghancurkanmu berkeping-keping Dengan satu gerakan ini Di kehidupanmu yang selanjutnya nanti Jangan pernah lakukan hal bodoh seperti ini lagi Ucap dari sosok itu Tornado biru lalu menutupi matahari Dan langsung menyelimuti Xian Orang ini langsung menggunakan skill bertarung Dengan kekuatan yang sangat mematikan Untuk menghancurkan Xian Jelas Dia tidak ingin membuang waktu terlalu banyak Dengan Xian ini Dia ingin langsung membunuh Xian Dengan satu gerakan saja Melihat ini Tatapan mata Xian sedikit menyempit Saat menghadapi tornado Yang menutupi langit ini Telapak kaki Xian pun Melangkah satu langkah saja Skill 7 langkah dewa Teriak dari Xian Sebelumnya Xian mampu Melakukannya sampai langkah ke-6 Tetapi sekarang Dengan kekuatan fisik Yang lebih kuat lagi Xian akhirnya mencoba skill ini Sampai langkah ke-7nya Xian mengambil 5 langkah berturut-turut Dan 5 bayangan kaki raksasa pun Di udara langsung Membordar bardir tornado hitam itu Dadeduk 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 Suara ledakan Yang membengkakan telinga Tiba-tiba bergema Dan 5 bayangan kaki raksasa itu Menginjak-nginjak begitu keras Sehingga tornado itu pun Tiba-tiba terhenti Tetapi tornado hijau itu pun Segera memotong ke-5 bayangan Kaki raksasa milik Xian ini Sosok itu lalu menunjukkan Ekspresi menghina Lalu dia menyemburkan Sumber gasnya lagi Dan mengubah tornado lainnya Menjadi lebih besar lagi Melihat itu Xian pun langsung berteriak Langkah kenap Ucap dari Xian Langkah ini adalah Batasan Xian sebelumnya Meskipun Masih ada beberapa kesulitan Untuk melakukannya saat ini Namun Ini bukan batasan Xian sekarang Meskipun begitu Xian masih merasa Agak sangat sulit Untuk Menggunakan Skill langkah ketujuhnya Bukan karena Kekuatan fisiknya Yang tidak bisa menahan Tetapi Sumber gas Di dalam tubuhnya Yang akan terkura Sehingga puluhan juta Dalam sekejap Saat melakukan Skill langkah ketujuh itu Meskipun konsumsinya Sangatlah besar Jika dibandingkan Dengan langkah ke-6 Langkah ketujuh itu juga Akan beberapa kali Lebih kuat Dedok Dedok BB BB 2000 Langkah ke-6 Mulai muncul Bayangan kaki raksasa Yang jauh lebih solid Melangkah Menjauh dari udara Menuju Tornado hijau itu Dan sebuah Kekuatan ganas pun Menyapu dengan Sangat panik Pada saat ini Ekspresi wajah Dari sosok itu Sudah terlihat Sedikit serius Karena Dia tidak menyangka Bahwa Xian ini Bisa menampilkan Skill bertarung Yang begitu kuat Padahal Dirinya Hanya mencapai Fighting God Bintang 7 Saja Pada saat ini Xian mampu Bertarung dengan Tornado hijau itu Dan Serangan ini Terus Belakukan Perlawanan Antara serangan Xian Dan juga Antara Serangan dari Tornado Milik wanita itu Keduanya Berakhir seimbang Tentu saja Xian secara Alami Dirugikan pada saat ini Karena Xian tidak bisa Bersaing dengan Sosok itu Dalam hal Fondasi Sumber Gas Melakukan Skill ini Saja Itu sudah Langsung Menghabiskan Sebagian Besar Fondasi Sumber Gas Milik Xian ini Kemudian Sutian Lei Yang Berada Di 18 Urat Nadipoid Milik Xian ini Menyatu Dengan Sangat liar Dan Ini Menyebabkan Kekuatan Fisik Xian Meningkat Hingga Batasnya Dan Tiba-tiba Xian Pun langsung Mengambil Langkah Ketujuhnya Langkah Ketujuh Teriak Dari Xian Begitu Suara Xian Ini Terdengar Bayangan Telapak Kaki Raksaksa Di udara Menimbulkan Angin Yang Sangat Kencang Kekuatan Yang Bisa Menghancurkan Segala Sesuatu Di Dunia Ini Pun Meraung Lurus Menuju Tornado Hijau Itu Tekanan Yang Dipancarkan Bayangan Kaki Raksaksa Ini Saja Sudah Beberapa Kali Lebih Kuat Daripada Buar Ketika Bayangan Kaki Raksaksa Milik Xian Ini Menyentuh Tornado Hijau Itu Wajah Sosok Itu Langsung Menjadi Pucat Dan Dia Melihat Bayangan Kaki Raksaksa Di udara Dengan Sangat Ketid Dengan Ketidak Percayaan Tornado Hijau Itu Melawan Dengan Sangat Kuat Tetapi Begitu Dia Menyentuh Bayangan Kaki Raksaksa Langkah Ketujuh Tornado Hijau Itu Mulai Runtuk Seluruh Tornado Hijau Setinggi Ribuan Kaki Ini Lalu Terempas Saat Tornado Hijau Itu Hancur Sosok Itu Pun Langsung Ketakutan Dan Ingin Melarikan Diri Tetapi Xian Tidak Memberinya Kesempatan Untuk Melarikan Diri Yaobi Teriak Dari Xian Yaobi Hanya Bisa Bertahan Selama 3 Detik Saja Kepada Sosok Itu Namun Hanya Dengan 3 Detik Saja Ini Sudah Cukup Bagi Xian Untuk Bisa Melumpuhkan Sosok Itu Sosok Itu Pun Tidak Tau Apa Yang Terjadi Kepadanya Dia Merasa Bahwa Rasa Sakit Di Sekujuran Tubuhnya Telah Muncul Dan Itu Sangat Aneh Gumpalan Api Mortal Plain Lalu Menyapu Di Ujung Jari Xian Dan Nyala Api Ini Mulai Membakar Sosok Itu Dalam Sekejap Kemudian Sumber Gas Dari Sosok Itu Pun Langsung Bergegas Menuju Ke Xian Otomatis Dengan Melakukan Itu Xian Pun Bisa Mengisi Kembali Fondasi Sumber Gas nya Xian Pun Bisa Dengan Cepat Memulihkan Sumber Gas Yang Telah Dikonsumsi Dalam Pertempuran Sebelumnya Atau Tadi Dan Sosok Itu Telah Terbakar Menjadi Abu Oleh Api Immortal Plain Dan Setelah Berubah Menjadi Abu Xian Lalu Meremas Tinjunya Dan Api Immortal Plain Pun Meledak Dengan Sangat Keras Dan Meniup Semua Abu Itu Hingga Menghilang Tidak Bersisa Aku Tidak Menyangka Xian Akan Melakukan Tindakan Yang Begitu Kejam Seperti Itu Ucap Dari Kelinci Bingyu Cara Dia Bertindak Hampir Sama Persis Dengan Jun Kemudian Xian Lalu Mengangkat Carinya Dan Seberkas Cahaya Dari Abu Yang Bertembaran Itu Menyapu Ke Telapak Tangan Xian Dan Itu Adalah Cincin Penyimpanan Milik Petarung Fighting God Bintang 8 Tahap Akhir Yang Baru Saja Dikalahkan Oleh Xian Aku Memang Memusnah Kanya Tetapi Jangan Sampai Hartanya Juga Ikut Musnah Ucap Dari Saya Kemudian Xian Menyimpan Cincin Penyimpanan Itu Saat Ini Sudah Ada Suara Angin Yang Pecah Di Udara Dan Itu Semua Bergegas Menuju Tempat Dimana Permaisuri Berada Dan Tujuannya Sudah Sangat Jelas Xian Juga Langsung Bergerak Meskipun Ada Semakin Banyak Orang Kuat Yang Datang Xian Sama Sekali Tidak Takut Saat Ini Xian Memiliki Semangat Juang Yang Sangat Kuat Dan Dia Tidak Terlalu Terobsesi Untuk Meningkatkan Sumber Gas Terlebih Dahulu Pertarungan Sengit Macam Ini Pasti Akan Bisa Menghabiskan Sumber Gas Namun Untungnya Ada Immortal Flame Selama Xian Membunuh Semua Orang Ini Dengan Cara Dibakar Oleh Immortal Flame Xian Tidak Akan Kekurangan Sumber Gas Sama Sekali Karena Tubuh Xian Saat Ini Sudah Tidak Lagi Mengalami Kemacetan Fondasi Sumber Gas Xian Juga Telah Meroket Lebih Dari Dua Juta Karena Pertarungan Barusan Dengan Ini Harapan Xian Pun Semakin Besar Dan Sekarang Dia Telah Memahami Niat Baik Dari Sang Permaisuri Saat Ini Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Harus Selalu Mengandalkan Penyerapan Sumber Gas Saja Mengandalkan Pertarungan Sengit Semacam Ini Juga Bisa Mencapai Efek Kultivasi Yang Sama Xian Pun Menjadi Semakin Bersemangat Lagi Sosok 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 Itu Lalu Mendekat Dengan Cepat Xian Tidak Berbicara Terlalu Banyak Omong Kosong Dengan Mereka Semua Karena Xian Segera Menyerang Mereka Dengan Sangat Ganas Sekarang Xian Membutuhkan Banyak Pertarungan Jadi Semakin Banyak Pertarungan Bersemangat Xian Ini Karena Itu Juga Sama Meningkatkan Kekuatannya Setelah Ada Pertarungan Fighting God Bintang Sembilan Yang Muncul Xian Harus Mengorbankan Labu Bau Bermata Sembilan Dan Tidak Ada Satupun Dari Mereka Bisa Selamat Kali Ini Semua Telah Dilahap Oleh Labu Bau Bermata Sembilan Sementara Itu Permaisuri Yang Mengamati Pertempuran Xian Dia Lalu Berkata Hanyalah Pada Tahap Awal Fighting Gant Bintang 7 Tetapi Kekuatan Tempurnya Sangat Menakjub Gang Ya Walaupun Sebagian Besar Pertarungannya Dia Tergantung Pada Benda Yang Dimilikinya Ucap Dari Sang Permaisuri Dia Terus Memandang Ke arah Xian Dengan Penuh Kekaguman Setelah Mengalami Banyak Pertempuran Yang Sengit Fondasi Sumbergas Xian Juga Terus Meroket Kali Ini Fondasi Sumbergasku Telah Mencapai 31 Juta Masih Butuh 5 Juta Lagi Untuk Mencapai Tahap Tengah Fighting Gant Bintang 7 Ucap Dari Xian Tetapan Mata Xian Sudah Dipenuhi Dengan Niat Bertarung Yang Sangat Kuat Semua Orang Disini Ingin Membalas Dendam Tetapi Xian Terus Melindungi Sang Permaisuri Pertempuran Sengit Ini Bisa Terus Berlanjut Sosok Yang Datang Untuk Membunuh Sang Permaisuri Pun Berdatangan Lagi Dan Xian Terus Menyerang Dan Membunuh Mereka Semua Pada Saat Ini Xian Memegang Lebih Dari 10 Cincin Penyimpanan Di Telapak Tangannya Dan Saat Ini Xian Memeriksa Isi Cincin Cincin Itu Dengan Kekuatan Jiwanya Xian Juga Sedikit Sangat Terkejut Karena Isinya Sangat Banyak Saat Ini Sudah Ada Sekitar 100 Orang Yang Muncul Di Ziao King Dan Pemimpin Mereka Adalah Seseorang Petarung Fighting God Bintang 9 Dengan Lebih Dari 100 Orang Di Samping Xian Tentu Saja Ini Cukup Untuk Merepotkan Xian Untungnya Pada Saat Ini Fondasi Sumber Gas Di Tubuh Xian Telah Mencapai 36 Juta Dan Dia Telah Berhasil Menerobos Ke Tahap Tengah Fighting Bintang 7 Namun Jika Dibandingkan Dengan Aura Sosok Sosok Yang Dihadapi Xian Saat Ini Aura Milik Xian Ini Seperti Seekor Semut Xian Tentu Saja Tidak Akan Bisa Menahan Tekanan Itu Sendirian Permaisuri Orang Orang Yang Datang Kesini Semakin Kuat Dan Banyak Dengan Kekuatanku Saat Ini Aku Khawatir Aku Tidak Bisa Mengalahkan Mereka Ucap Dari Saya Aku Bisa Saja Membantumu Tetapi Kamu Juga Pasti Akan Terbunuh Oleh Mereka Semua Atau Kamu Juga Bisa Memilih Untuk Melarikan Diri Pada Saat Ini Dan Tentu Mereka Tidak Akan Mengajarmu Karena Tujuan Mereka Sebenarnya Adalah Aku Ucap Dari Sang Permaisuri Mendengar Itu Xian Pun Hanya Bisa Mengertakan Giginya Saja Hei Aku Adalah Mengku Dari Long Humen Aku Datang Untuk Membalaskan Dendam Ayahku Ucap Dari Meng Hu Lebih Dari Seratus Orang Mendekat Ke Arash Yen Dengan Sangat Cepat Dan Ada Terlalu Banyak Orang Yang Datang Untuk Membalaskan Dendam Dengan Munculnya Lebih Dari Seratus Orang Dari Long Humen Orang Orang Lainnya Yang Juga Ingin Membalas Dendam Segera Mundur Dan Membiarkan Orang Orang Dari Long Humen Ini Lebih Dahulu Untuk Bergerak Kekuatan Tekanan Petarung Tahap Puncak Fighting Gant Bintang Sembilan Ini Lalu Menyebar Meskipun Tekanan Itu Diarahkan Ke arah Permaisuri Tekanan Ini Juga Tentu Membuat Napas Yen Menjadi Lebih Berat Dan Tubuhnya Terasa Kaku Permaisuri Kamu Tampaknya Telah Kehilangan Semua Kekuatan Ucap Dari Jika Kamu Ingin Membunuhnya Langkahi Dulu Mayatku Ucap Dari Sayang Dan Lalu Bagaimanakah Kelanjutan Ceritanya Nantikan Video Gue Berikutnya Dan Semoga Sehat Selalu Untuk Kalian Gue Juga Tidak Lupa Untuk Selalu Ucapin Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Mendukung Channel Ini Dari Dulu Hingga Saat Ini Dan Gue Selalu Ucapin Terima Kasih Banyak Dan Jangan Lupa Saksikan Lab Gue Di Jam 8 Nanti Nanti Malam Jam 20.00 WIB Karena Mungkin Kita Lagi Ngebut Untuk Menyelesaikan Apa Nopel Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Gue Berikutnya Assalamualaikum Dan Sampai Jumpa Dadah